Ya dan pebiasa, pada hari Raya Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi Dodo kembali memberikan hewan kurban ke sejumlah daerah. Selain di Konawe, Sulawesi Tenggara, Presiden juga menyumbangkan sapi ke wilayah Polewali Mandar dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi Dodo membeli sapi kurban jenis limosin seberat 850 kg, milik seorang peternak di desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Rencananya, sapi ini akan dibawa ke tempat lokasi kurban di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, satu pekan menjelang Idul Adha. Sementara Presiden Jokowi Dodo juga menyumbang sapi untuk kesekian kalinya dari sapi kurban milik peternak asal kejamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sapi jenis simental dengan bobot 1 ton 27 kg dengan panjang hampir 2 meter tersebut, dijual pemiliknya seharga 107 juta rupiah. Sapi milik Presiden Jokowi ini akan dibawa ke ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yakni Mamuju, untuk dikorbankan di Masjid Raya setempat pada Lebaran Idul Adha mendatang. Di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sapi berjenis simental cross limousin dibeli oleh Presiden dengan harga fantastis dari peternak asal Gangga Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sapi berusia 5 tahun 3 bulan dengan panjang 2 meter dan tinggi 1,6 meter ini diberi nama Bagong. Setiap hari, Bagong diberi makan 2 kali sehari dengan pakan rumput gajah, batang pisang, dan ampas tahu. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya, usai makan, Niatip selalu memandikan Bagong. Sapi ini pun sudah diberi vaksin. Tim TV One mengabarkan.